Intro Hanya kurang lebih dari 24 jam pelaku teror bom yang meletakkan sebuah tas hitam di depan sebuah minimarket di kota Pematang Siantar akhirnya ditangkap pihak Polres Pematang Siantar. Pelaku dengan inisial IHN ditangkap di rumahnya di kawasan Kelurantomuan, Kecamatan Siantar Timur. Kapolres Pematang Siantar AKBP Heribertus Opusunggu mengatakan IHN yang masih berusia 17 tahun yang berstatus sebagai seorang pelajar di sebuah madrasa di kota Pematang Siantar tertangkap berdasarkan informasi dari teman sekolah IHN sendiri yang melihat IHN menulis kata-kata bom pada sebuah tas hitam. Kapolres juga mengatakan motivasi IHN melakukan teror hanyalah sebuah iseng belaka. Kapolres juga memastikan IHN tak terlibat dalam kelompok manapun. Pelaku ditangkap di rumahnya langsung di Jalan Patimura, Siantar, pukul 23.00 WIB. Demikian ditangkap. Jadi tidak ada perlawanan. Memang pada saat yang bersangkutan atau pelaku melihat viral masalah tas hitam yang sudah diamankan kepolisian dan sudah discapture, diandak beri mob kompi, itu masuk televisi dan media yang pelaku langsung ketakutan. Bersembunyi di rumah temannya? Bersembunyi di temannya, bersembunyi di tempat temannya. Demikian. Jadi motifnya itu tadi, untuk iseng-iseng, masalah iseng-iseng April mob. IHN akan dijerat dengan pasal 6 Undang-Undang Terorisme dengan ancaman minimal 5 tahun kurungan penjara. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV. Salam Tribrata. Oke. Terima kasih. Terima kasih.